Oke Halo Desti, udah kedengaran, Dest? Iya Oke, coba saya Halaman berapa ya, Sir? Sebentar, saya absen dulu ya Kita udah pertemuan ke-6 So Kita tinggal 2 pertemuan lagi Jadi, sama saya Kehadiran di online juga penting ya Wow, cukup banget ya Iya dong Ini udah ke-6 Minggu depan ke-7 Oke, Mbak Nafiatun Kedengaran suara saya? Oh, kedengaran, Sir Mbak Umi? Bener, Sir Oke Desti? Iya, Sir Dengar ya Mutri? Benar, tapi pelan Penyesuaiannya, gak ero kayaknya Gak bisa dikegap, Sir Oke Oke Good evening Semuanya Welcome back to the online class So This evening Tonight, I mean that we will have a We will discuss or we will talk about Modul 9 This model 9 Modul 9 ini akan berbicara We will discuss about economic And trade And trade Jadi, coba dibuka 9.1 Ya 9.1 itu membahas mengenai Economic And Trade Trade Economic And Trade Ya Jadi Kita akan membahas masalah ekonomi Ini kan pasti banyak ini Kalau ekonomi Berarti berkaitan dengan Hidupan sehari-hari Ya Terutama Kita yang bekerja Kemudian Masalah uang Ya Pasti banyak sekali Hal-hal yang akan kita bicarakan Kira-kira kelihatan Apa saya PowerPoint saya Belum Belum ya Oh saya gak bisa Lihat TV-TV ya Sir Aku gak bisa Teken-teken Masa sih Emang belum keluar Nom Iya Kan udah punya Aku mau gedein aja Gak bisa Udah ini Lagi muter-muter Iya Lagi muter-muter Entah dulu What's the way Udah nyampe Lihat Oke Udah nyampe Oke Sir Udah kelihatan Udah Tapi kosong-kosong Iya Sengaja Oke Jadi Udah kelihatan semuanya Udah ke Oke Coba dibuka modulnya Economics and Trade Yes Economics And Trade Ada yang lagi sakit Apa Gising Petesan Lagi Makan Pilek Oh Makanya Kepetesan Pilek Pilek Baru makan Pakai kering tempe Terus kan Petes banget Jadinya Melek It's okay Forget it Let's beginning Oke Let's beginning Oke Kelihatan Sudah Sudah Ya Ya Waduh Salah ini Economics And Trade Halo Oke Jadi Economic And Trade Ini kita akan berbicara Mengenai Hal-hal Mengenai Ekonomi Ya Ekonomi Yang ada di Indonesia Istilah-istilah Ekonomi Bagaimana Nanti Kita bisa Menganalisis Teks Yang topiknya Semuanya Mengenai Ekonomi Oke Oleh karena itu Coba dibuka Bukunya Ya Semua udah pegang buku kan Udah Oke Coba buka Halaman 9.9 9.9 Sudah Oke Look at Ya Look at Task One Sudah ya Nah Source Language Bahasa Inggris Benar Benar Oke Berarti Sudah dibuka Semuanya Ya Dan Target Language Bahasa Indonesia Oke Nah Ya Coba Dibaca Oleh Mbak Nafiatun Yang Bahasa Inggris Oke Sir How Indonesia Interact With The Global Community By Better Makaulay Abstract This Focus On Certain Aspect Of The Interaction Between External Influences And Domestic Economic Management In Indonesia In Some Respects The In Some Respects The Current International Economic Environment Appare To Be Should Consider Working Harder Economic Diplomacy Than In The Past Indonesia Needs To Strengthen 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 Yes To Strengthen The Capacity Of Domestic Institutions Of Both Government And Non Government Agensi Yes To Represent Indonesia Views About Economic And Trade Issues In International Circle Sudah Sir Oke Dibaca Kemudian Oleh Mbak Umi Indonesia Apa Inggrisnya Sir? Inggrisnya Oke How Indonesia Interact With The Global Community By Peter MC Cowley Meg So MC Itu Dibaca Meg Meg Cowley Abstract This paper Fokus On Certain Aspect Of The Interaction Between External Influence And Domestic Economy Management In Indonesia In Some Respect The Current International Economic Environment 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 Appears Challenging One For Indonesia One Implication Is That It Seems Likely That In The Future Indonesia Should Consider Working Harder At Economic Diplomacy Than In Respeks Des Present Indonesia Feels About Current Economic And Is In International Secrets Keyword Economic Policy Indonesia Economic History TST Baca Des Baca Yang 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 Indonesia Apa Yang Itunya Yang Inggris Des Oke Sir This Paper Focuses Or Aspect Of The Interaction Between External Influence And Domestic Economic Management In Indonesia In Some In Some Respeks The Current Itu Ya Sir Ya Current Benar The Current International Economic Environment Environment Sir Environment Environment Oke Appear To Be A Particulary Challenging One For Indonesia Oke One Implication Is That It Seems Likely That In The Future Indonesia Will Consider Working Harder At Economy Diplomacy 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 Then In The Past Indonesia Needs To Strict The Capacity Of Domestic Institution Of Both Government And Non Government Against To Re Represence Represence Indonesia V About Represence Indonesia V About Current Economic Entry Issue International Curly Okay Dibaca Oleh Mudrik Yang mana Sir Yang Bahasa Inggris Inggrisnya Apa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris How Indonesia Interact With The Global Community By Peter Make Cowling Abstract This paper Focuses On Certain Aspect Of The International Interaction Between International Internal Influences and Domestic Economic Managements External Between External Influences And Domestic Economic Management In Indonesia In Same Respect The Current International Economic Current Yes Current International Economic Environment Environment Yeah Environment Environment Appears To be Particulary Challenging 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 One For Indonesia One Implication Implication Is That It Seems Likely That In The Future Indonesia Should Consider Working Harder At Economic Diplomacy 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 The Past Indonesia Need Strengthen The Capacity Of Domestic Institutions Of Both Government Government And Non-Government Against Agensis 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 To Represent Represent Indonesia Views About Apa ya tadi Current Current Economy Current Current Economic And Trend Issues In International Circles 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 Okay Thank you Okay jadi Topiknya mengenai Ekonomi ya Bagaimana Indonesia Berinteraksi Dengan Masyarakat Global Ya Nah Saya baca Bahasa Indonesianya Perhatikan ya Bagaimana Menerjemahkannya Yaitu dalam bentuk Bahasa Indonesia Makalah Ini Difokuskan Pada Beberapa Aspek Interaksi Antara pengaruh-pengaruh Eksternal Dan Manajemen Ekonomi Domestik Di Indonesia Dalam Beberapa Hal Iklim Ekonomi Internasional Dewasa ini Tampaknya Secara khusus Merupakan Sebuah tantangan Bagi Indonesia Implikasinya Adalah Bahwa Tampaknya Pada masa mendatang Indonesia Harus Mempertimbangkan Untuk Bekerja Lebih keras lagi Dalam hal Diplomasi Ekonomi Daripada Masa Lampau Dimana Indonesia Perlu Memperkuat Kapasitas Lembaga-lembaga Domestik Baik Lembaga-lembaga Pemerintah Maupun Non-pemerintah Guna Menunjukkan Pandangan Indonesia Tentang Masalah-masalah Ekonomi Dan Perdagangan Dewasa ini Dalam siklus Internasional Ya Mengerti ya Nah Itu dulu Nah Jadi Ada kata-kata Baru yang baru Kamu Jumpai Sudah Tahu semua itu Pemerintah 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 Perlukan Pemerintah Pemerintah Partikularly Still need to Seher Itu Bertau Oke Good Per Partikularly To strengthen Itu loh Serian Oke Strength kalau particularly ini tapi setiap vocabulary yang kita tulis kamu catat ya nanti saya kasih di dalam facebook lalu di hafal ya maksud saya makanya saya di dalam membahas exercise lalu saya menunjukkan vocabulary tujuannya untuk merimind untuk mengingatkan kembali kemudian menemukan kembali vocabulary yang tidak pernah kata-kata yang tidak pernah kita temukan, menambah perbendaraan kata sehingga translation ini tidak hanya kemampuan untuk mentranslate atau menerjemahkan dari bahasa sumber ke target atau target ke sumber tapi juga kamu memiliki skill untuk conversation dimana dengan perbendaraan kata dengan belajar masalah grammar kamu juga bisa conversation ya gunanya seperti itu tujuan saya lalu nanti kita masuk ke analisis analisis inilah nanti yaitu mengenai apakah bahasa indonesianya baku rancu nah di pertemuan kemarin di TTM saya sudah bilang ketika kamu menerjemahkan contoh kalau ujian nanti saya tidak tahu bagaimana bentuk ujiannya tapi kalau dia kamu disuruh mentranslate atau menerjemahkan kemarin di TTM saya bilang setelah kamu terjemahkan atau kamu tulis terjemahan tersebut coba baca kembali setelah kamu baca ternyata kamu pun tidak mengerti berarti salah kan gitu nanti salah iya saya ingatkan kemarin yang hadir itu mbak Nafiatun sama DSTM nah saya kalau mau lihat nanti itu bisa di Youtubenya cuma maksud saya saya ulangi kembali ketika kamu menerjemahkan kamu tulis hasil tulisannya itu kamu baca kembali setelah kamu baca kamu pun tak ngerti berarti rancu atau ada yang salah bisa dimengerti sampai disini bisa bisa ya oke nah particularly ini sama dengan especially ya especially 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 ya yang artinya adalah khususnya khusus khusus khususnya atau teristimewa 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 ya kalau strengthen ini artinya adalah memperkuat ya atau memperkokoh gitu ya ada lagi yang lain maksudnya maksudnya yang memang benar-benar kamu tidak tahu jangan setelah dibaca atau setelah ada dalam terjemahan di buku lalu kamu bilang tidak pernah mendengar atau menemukan memang betul-betul belum pernah gitu ya ada lagi consider 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 ya consider sama current current ini harus feel about current ekonomi gitu yang bawah sendiri oke kalau consider artinya mempertimbang mempertimbangkan kalau tadi apa current ya current itu saat saat ini bisa dewasa ini halo 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 dengar suara saya halo 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 ini dia utuh yuk untuk kubuk kubukan tangan lalu buat makan mbak utri itu aku kalau beli nasi pakai itu kuno ada tutupnya kuno ngawur biar kebanyakan sampah Oke kalau baru masuk kasih tahu ya mbak tri hai 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 kalau dia dosanya ngomong-ngomong sekarang gadisnya ngomong terus ya yuk ayuk ayuk dia kalem dia oke udah pintar single kalem lagi aduh jomblo lagi Oke kita lanjutkan ya Coba tadi itu ada masalah teknis Coba ini saya sharing programnya kembali kalau udah kelihatan info ya Oke sahar sebentar eh kalau ada yang mau permisi atau karena apa kasih tahu ya contohnya mungkin al-grenmanya lagi entah kenapa gitu ya biar saya bisa ada space untuk menjelaskan Oke kelihatan task one belum wah belum masih muter-muter Oh dia lagi muter ya roller coaster berarti ya Oke Oke saat ini dewasa ini itu Karen ya ada lagi bahasa-bahasa ya sekarang ya sekarang juga bisa ya saat ini kan sama dengan sekarang ya tapi bukan Karen ya bacanya jangan Karen nanti tapi kalau Karen jadi nama orang ini baca apa ya kak ya karen 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 oke 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 ya ada lagi bahasa yang baru ditemukan mbak ayo kita bahas 9.9 sub and open your module we discuss about economic and trade now we are discussing task one page 9.9 you can join us oke ada lagi gak ada cukup cukup ya oke jadi penjelasannya sangat penting ini di dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga dibutuhkan bahasa yang baku ya itu yang saya katakan tadi di awal jangan sampai rancu kalau rancu orang bisa tidak mengerti ya jadi menggunakan bahasa yang baku nah contohnya kita lihat pada halaman pada first sentence ya langsung saja coba lihat first sentence disitu ada ditulis apa coba dibaca oleh Ayu ini 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 yang mana masak first sentence this paper fokus on certain aspects ok stop fokus on fokus on certain as aspect aspect ya aspect ya aspect of nah sekarang ini kan kalau saya tanya sama kamu semua ini kalimat aktif atau kalimat pasif di dalam bahasa Inggris i'm asking you in English it means that answer in ya pasif no difokuskan kan ya maksud saya seperti ini ini kan kalimatnya bahasa Inggris this paper focuses on certain aspects of nah maksud saya saya tanya dalam kalimat bahasa Inggris ini ini kalimat ini berbentuk kalimat aktif atau pasif dalam bahasa Inggris ini this is my man is aktif 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 itu setengah satu yang ada by-by-nya ya iya 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 oke this paper focuses on certain ya aktif nah sekarang kan kita mau menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nah dalam bahasa Indonesia perlu kita cari bahasa yang baku ya atau yang tepat maka this paper sesuai dengan konteks daripada konteks apa itu ya paper itu ya atau konteks dalam kalimat tersebut maka this paper berarti kalau kita terjemahkan makalah ini kalau kita terjemahkan secara literal maka dia akan menjadi memfokuskan kan memfokuskan memfokuskan pada aspek-aspek tertentu ya ini orang yang terjadi pada kalau ada kalau kalau iya tog saya dengar cerita makalah ini memfokuskan pada aspek-aspek tertentu ya, ini kalau aspeknya pakai S di belakang berarti jamak atau singular jamak jamak jamak, kalau singular itu tunggal ya, kan sama seperti ini, single, singular itu berarti kata single ya single itu sendiri tunggal, maka singular itu adalah tunggal ya pada aspek-aspek tertentu ya, maka ya di dalam bahasa Indonesia yang baku, terjemahannya ini yang lebih tepat itu adalah memfokuskan ini diganti ya, diganti dengan di difokuskan ya, menjadi makalah ini difokuskan pada selanjutnya gitu ya nah, ini yang saya katakan tadi bahwa untuk mendapat translation yang benar itu maka bahasa targetnya itu kalau dia bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baku baku understood oke ada pertanyaan sampai disini oke jadi ini ya sir kalau paper itu yang bakunya yang gimana sir terima kasih terima kasih